Shalom anak-anak Hari ini Bu Yvonne akan menyampaikan cerita fabel Kalian tahu cerita fabel? Cerita fabel adalah cerita yang menggunakan binatang sebagai tokohnya Judul cerita hari ini adalah Seekor Serigala dan Seekor Geledai Cerita ini ilustrasinya dibuat oleh Saul Daru Selamat mengikuti Suatu malam ada seekor Serigala Serigala ini bernama Willy Nah Serigala ini lapar Sudah waktunya makan malam Dia berjalan melalui hutan untuk mencari makan malamnya Ketika dia berjalan, 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 berjalan Nah bertemulah dia dengan seekor geledai Serigala ini senang melihat seekor geledai Dia berpikir, Hore! Aku ada makan malam yang enak Lesat! Aku harus berpikir Bagaimana ya caranya untuk menangkap dan menggigit geledai itu Pasti ada cara Nah lalu Serigala itu berjalan mendekati geledai Dan geledai itu bernama Dingki Dia mendengar dan dia melihat ada Serigala yang mendekatinya Wah! Geledai langsung merasa takut Gawat, aku akan dimakan oleh Serigala Terus geledai itu berpikir Pasti ada cara untuk melarikan diri Melepaskan diri dari Serigala Tiba-tiba si geledai Dingki ini punya rencana Dia mulai berteriak perlahan Mulai menangis perlahan-lahan Aduh! 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 Bagaimana ini? Aduh! Sakit-sakit-sakit-sakit-sakit Sakit! Aduh! 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 Lalu Serigala ini bertanya Hai geledai, kenapa kamu menangis? Lalu geledai itu menjawab Iya! Tiba-tiba ada duri Duri jahat Duri tajam menusuk kakiku Aku pasti tidak bisa berjalan dengan benar Si geledai Dingki ini berpura-pura Sakit, lemas, tidak berdaya Lalu Si Serigala ini merasa bahagia Dia mendengar geledainya Sakit kakinya Wah, pasti aku bisa menangkap dia dengan mudah Dengan gampang Sebentar lagi akan kukikit menjadi makan malamku yang lesat Apalagi aku lapar sekali Pasti enak makan daging geledai Lalu Serigala itu berkata Keledai, aku akan menolongmu Aku akan menarik duri tajam yang melekat di kakimu Terus si geledai itu berkata Oh, kamu bisa menolongku Kamu bisa menarik duri tajam yang melekat di kakiku Aduh! Aku sangat bersyukur Aku sangat berterima kasih Kamu baik sekali Nah Si geledai dinggi Pura-pura berterima kasih Padahal dia sudah punya rencana Lalu Si Serigala itu Mendekati kaki geledai Dia mendekati dari belakang Dia sudah menyiapkan mulutnya Dia sudah merasa Nikmat makanannya Dia menjilati bibirnya Dia membuka mulutnya Lebar Siap untuk menggigit kaki geledai Tetapi Sebelum dia menggigit kaki geledai Ketika Serigala sudah mendekati geledai itu Si geledai ini siap-siap menendang Serigala itu Ditendang dengan sangat keras Sampai serigalanya jatuh Lalu si geledai dinggi ini lari secepat dia bisa berlari Ditinggalkan Ditinggalkan Serigala itu Serigalanya marah dan Serigalanya sangat lapar Nah anak-anak ceritanya selesai sampai disini Dari cerita ini Dari cerita ini kita bisa belajar bahwa kita pasti bisa berpikir mencari jalan keluar untuk masalah-masalah yang kita hadapi Sampai jumpa dalam cerita yang berikutnya Terima kasih telah menonton